Allah memberkati Israel melalui nubuat Bileam. Bilangan 24 ayat 2-9 Ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka roh Allah menghinggapi dia. Lalu diucapkanyalah sanjaknya katanya, Tutur kata Bileam bin Beo, tutur kata orang yang terbuka matanya, Tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari yang maha kuasa sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yaakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel, sebagai lembah yang membentang semuanya, sebagai taman di tepi sungai, sebagai pohon gaharu yang ditanam Tuhan, sebagai pohon aras di tepi air. Air mengalir dari timbanya, dan benihnya mendapat air banyak-banyak. Kerajanya akan naik tinggi melebihi Agak, dan kerajaannya akan dimuliakan. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Bangsa-bangsa yang menjadi lawannya akan ditelannya habis, dan tulang-tulang mereka akan dihancurkannya, dan akan ditembaknya tembus dengan panah-panahnya. Ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan, dan sebagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Terima kasih telah menonton!